Mantan Bupati Kabupaten Samosir, Wilmar Simanjorang, mengadu ke Mapolda, Sumatera Utara atas percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan anak kandungnya. Mantan Bupati Samosir, Wilmar Simanjorang, dan putra keduanya, Ricardo Simanjorang, mendatangi Mapolda, Sumatera Utara. Mereka membuat pengaduan atas percobaan pembunuhan yang dilakukan sekelompok orang yang bekerja untuk perusahaan pemegang izin pengelolaan kayu di Kabupaten Samosir. Menurut korban, kejadian percobaan pembunuhan terjadi pada Kamis pekan lalu. Saat itu, mereka mendokumentasikan truk bermuatan kayu gelondongan yang lewat di kawasan tele Kabupaten Samosir. Saat mengabadikan aktivitas tersebut, beberapa orang yang diduga dari pihak perusahaan datang dan mengarahkan pedang ke arah ulu hati kedua korban.